Kita lanjutkan Pelajaran Aksamun Nasakh Pembagian Nasakh Kalau dipandang dari yang dihapus Kalau Pelajaran sebelumnya Pengertiannya Kalau sekarang ini Pembagiannya dilihat daripada Yang dihapus Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'd Qala al-imam al-juwaini Rahimahullahu ta'ala Aqsamun naskhi bi'tibari Al-mansookhi Wa yajuzun naskhul rasmi Wa baqa'ul hukmi Wa al-naskhul Wa al-naskhul hukmi Wa baqa'ul rasmi Wa al-naskhu ila badalin Wa ila ghayri badalin Wa ila ma'hu wa agladhu Wa akhufhu Masya Allah Kata Allah Kata Allah rahimahullahu ta'ala Pembagian naskh dilihat dari yang dihapus Yang dimansuk Kata Allah Wa yajuzun naskhul rasmi Wa baqa'ul hukmi Boleh dihapus Lapatnya Rasm artinya lapat Boleh dihapus lapatnya Dan tetap hukumnya Wa naskhul hukmi Wa baqa'ul rasmi Lawannya Boleh juga yang dihapus Hukum Tapi tetap lapatnya Wa naskhul hukma ma'an Boleh juga Nafta keduanya Bercamaan Sudah dihapus Lapatnya Dan dihapus juga apa? Hukumnya Ya Wa naskhul ila badal Boleh dihapus Kepada badal Pengganti Ada yang dihapus Tapi diganti dengan Hukum yang lain Ya Wa ila go'iri badal Boleh juga kepada Tanpa pengganti Kan milik Allah Hak Allah Mau Allah gantikan Dengan hukum yang lain Atau tidak Boleh Wa ila ma'u wa aglam Boleh diganti hukum Kepada apa yang lebih berat Tadinya ringan Dilihat dari mukallab Walaupun Persyariatan Allah itu Semuanya ringan Tapi Dilihat dari orang Yang melakukannya Kadang Dari yang ringan Menjadi berat Wa ila ma'u wa aghob Kadang juga kepada Yang lebih ringan Dari yang berat Kemudian dihapus Kepada yang lebih Ringan Bahkan disebutkan oleh Para ulama juga Wa ila ma'u wa musawin Boleh juga dihapus Kadang kepada yang sama Tidak ke yang berat Tidak juga ke yang ringan Tapi sama Ya kan Seperti mereka contohkan Kalau yang sama itu Menghadap Sa'bah Sebelumnya kan Menghadap Baitul Maghdis Solat Bami ni Solat menghadap Baitul Maghdis Kemudian dihapus Menghadap Ka'bah Apakah Menghadap Ka'bah Lebih berat atau Lebih ringan Daripada Baitul Maghdis Sama kan Sama Bami ni Ini contoh Berikutnya Kuala al-Syaikh Abdullah al-Fawdhan Hafidhahullah ta'ala Al-Mansuhu Hual-Hukmu Al-Shari'u Al-Ladhi Intaha Bid-Dalil Al-Mutaakhiri Waqadu Yusamma Dalil Al-Awwalu Mansuhan Wahwa Al-Muraduhuna Wahada Dalil Ima Kur'anun Atau Sunnatun Wal-Nasuhu Bi-Tibari Dalil Al-Mansuhi Thalathatu Anwa'in Dhaqara Minha Al-Muallifu Nau'ayni Baik Itu yang tidak ada Dicetakan saya Mansuh Itu hukum syari'i Yang dihapus itu kan Hukum syari'i Yang Alladhi Intaha Bid-Dalil Al-Mutaakhir Yang berakhir Selesai Berlakunya Dengan Dalil Yang turun Terakhir Waqadu Yusamma Dalil Awal Mansuh Dalil pertama Itu dinamakan Mansuh Dalil Yang dihapus Amin Itu dalil Yang pertama Kadang itu dalil Yang mansuh Itu kadang Quran Sunnah Atau sunnah Nasuh Kalau dilihat Dari dalil Yang dihapus Ada tiga Jenis Penulis Hanya sebutkan Dua Di antaranya Terus Thumma Kuala Al-Sharih Kualu Thumma Kuala Al-Imam Al-Joyni Kualu Yajuz Nasuh Al-Rasmi Wabakau Al-Hukmi Hada Nau' Al-Awwal Fayun Sakh Al-Lafz Wabakau Al-Hukmu Ma'am Al-Fayun Kulafan Lito'ifati Shadatin Minal Muttazilati Al-Fayun Dari To'ifatin Lito'ifatin Ja' Shadatin Minal Muttazilati Kata Belau Ucapan Belau Boleh Dihapus Lafad Tetap Hukum Ini Jenis Yang pertama Maka Lafad Dihapus Dan Tetap Hukumnya Ma'mulan Bi Diamalkan Dengan Lafad Sudah Tidak Ada Tapi Masih ada Hukumnya Harus Diamalkan Ya Wakau Dada Karul Al-Mudi Telah disebutkan Oleh Al-Mudi Bahasanya Ulama Bersepakat Boleh Menghapus Lafad Tanpa Hukum Berbeda Dengan Sekelompok Ahli 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 Al-Mudi Al-Mudi Masya Allah. Contoh, ayat rojam. Antum cari di Quran ayat tentang rojam, tidak ada. Maksudnya, seorang yang penjina, yang sudah menikah, kan di rojam. Ayat rojam. Dari Umar r.a. berkata, Adalah, termasuk yang Allah turunkan adalah ayat rojam. Nah, termasuk yang Allah turunkan adalah ayat rojam. Kami membacanya, kami menghafalnya, kami memahami maknanya. Rasulullah merojam, dan kami rojam setelahnya. Nah, kata Umar ini berarti termasuk ayat yang diturunkan lapatnya dalam Al-Quran adalah tentang rojam. Setelah itu sudah tidak ada lagi halafatnya. Tapi Rasulullah masih rojam setelah dihapus. Kami juga setelah Nabi meninggal masih rojam. Berarti apa ini? Hukumnya masih ada. Tapi lapatnya, sudah tidak ada dalam Al-Quran. Ini korinanya, indikasinya bahwa ini masih berlaku setelahnya. Beliau katakan, ini menunjukkan atas turunnya ayat rojam. Dan dia telah dihapus. Tetap hukumnya. Dari mana kita tahu hukumnya tetap? Karena perkataan Umar, kami rojam setelahnya. Apa maksudnya? Kami rojam setelahnya. Ini adalah latul alfad. Dari mana kita tahu? Lapatnya. Lapatnya Umar menunjukkan bahwa masih berlaku walaupun sudah dihapus. Yang perlu. Ini juga penting. Maksudnya, apa hikmahnya nanti? Kalau ini lapatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Terus. Al-Fatihah. Masya Allah. Kalau dikatakan, apa hikmah? Dari penghapusan lapat tetap hukum. Maka jawabannya. Adalah apa yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Di dalam kitab Al-Burhan. Dari Ibnul Jawzi. Beliau berkata. Inna makana kadalik. Tidak lain seperti itu. Maksudnya, lapatnya sudah dihapus, tapi masih ada hukumnya. Untuk apa? Untuk menampakkan kadar ketaatan umat ini. Dalam bersegera ila badli nufus untuk mengerahkan diri bitoriki don. Hanya sekadar dengan jalur sangkaan. Apa maksudnya? Ini kan bukan hal yang yakin. Oh, ada hukum tidak ada lapat. Ini kan enggak. Bukan hal yang yakin. Tapi ini hal yang apa? Don. Tanpa dirinci. Lihat, inilah perbedaan umat Islam dengan umat sebelumnya. Lihat orang-orang Bani Israel. Ketika Allah perintahkan sembeli sapi. Dia bilang, sapi yang bagaimana? Sudah dijelaskan. Oh, enggak besar, enggak kecil. Warnanya apa? Dijelaskan lagi warnanya. Yang bagaimana itu sapinya lagi? Dijelaskan lagi. Jadi dia mau melakukan kalau dia sudah ada apanya? Rinciannya. Umat Islam tidak seperti itu. Sekedar mendengar Nabi suruh. Langsung lakukan. Tak apa dirinci. Kenapa disuruh? Makanya itu pengikut Nabi SAW tidak menanyakan ilah. Hikmah. Enggak ada para sohabat. Apa hikmahnya? Berbeda kalau ahli kalam. Orang-orang yang pakai akal. Bahkan termasuk asyari. Mereka beramal kalau ada hikmahnya. Enggak. Kita beramal. Walaupun enggak tahu kita hikmahnya. Kita cuma bilang. Allah perintahkan. Rasul suruh. Langsung lakukan. Apa hikmahnya? Itu urusan belakangan. Dipahami ini. Orang ini. Di antara hikmahnya seperti ini. Lapannya sudah ada. Tidak ada. Kita baca. Tapi hukumnya masih kita amalkan. Kalau kita mampu mengamalkan sesuatu yang tidak ada lapatnya itu. Itu nampak bahwa ini adalah orang yang berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Ya. Min gori sifsal tanpa dia meminta rinciannya. Lito labi tarikin maktu'ubih. Untuk mencari jalan yang dipastikan. Kenapa diamalkan? Fayusri'u nabi aysari syaih. Maka mereka bersegera melakukannya dengan sesuatu yang sedikit. Sedikit saja. Kita tahu langsung. Seperti apa misalnya? Langsung bersegera mau menyembeli anaknya. Bimanam. Hanya dengan mimpi. Jadi dia bermimpi. Allah suruh sembeli anaknya. Langsung dia lakukan. Itulah orang yang terbaik. Hanya sekedar petunjuk saja. Langsung lakukan. Langsung apa? Lakukan. Tanpa bertanya. Kenapa? Orang yang beriman tidak bertanya. Ya. Banyak sekali orang yang bilang. Apa hikmahnya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak. Orang beriman tidak terlalu begitu. Kalau diperintahkan. Sudah. Dia langsung lakukan. Dia langsung lakukan. Ditahu hikmahnya ataupun tidak. Mimpi itu paling rendah. Dari sumber wahyu. Karena wahyu. Mimpi para nabi itu wahyu. Mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Dia paham kan? Jangan sampai. Kenapa saya katakan itu? Jangan sampai ada orang bilang. Saya bermimpi untuk beribadah di goa. Empat puluh hari. Tanpa makan. Tanpa minum. Apakah wahyu? Wahyu tapi dari syaitan. Wahyu. Kan wahyu itu nabi. Wahyu itu mimpinya apa? Para nabi. Kita sudah ditentukan oleh nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita mendapatkan ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu. Kan mereka lakukan itu karena katanya supaya mendapatkan ilmu laduni. Seperti nabi Khedir. Tapi kan nabi Khedir min ladunna ilma. Diajar kami ajarkan kepadanya dari sisi kami. Tapi mereka bilang ilmu laduni. Langsung dapat dari dunia. Dari bertapa. Bukan ladunna. Sisi kami bukan laduni. Ladunna. Di sisi kami. Tapi mereka mau seperti itu. Terus. Masya Allah. Perkataan Al-Juwa ini penghapusan hukum dan tetap lafadnya. Ini jenis kedua. Dari jenis nasak. Dilihat dari yang dihapus. Yaitu dihapus hukum syari'i. Dan tetap lafadnya. Ia menunjukkan atasnya. Tanpa diamalkan. Jadi ada lafadnya tapi kita tidak diamalkan. Ini kebanyakan jenis nasak. Malah ini yang terbanyak. Malah ini yang terbanyak. Nanti ada juga hikmahnya. Apa hikmahnya? Kok masih ada lafadnya? Seharusnya dihapus saja. Supaya orang tidak perlu amalkan. Masalahnya nanti kalau orang tidak tahu dia sudah dihapus. Malah diamalkan. Paham kan? Ada juga hikmahnya. Nanti akan dijelaskan. Womithal qawluhu ta'ala. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaqlibuna miatayni Wa iyakun Iyakum minkum ishruna sabiruna yaqlibu miatayni Wa iyakum minkum miatun yaqlibu alpam minaladheena kafaru bi anahum qomun la yafqahun Faqadallati alayatu ala wujubi musabiratilishruna minal muslimin almiatayni Musabaru masdar Musabaratilishruna minal muslimin almiatayni minal kuffari Musabaratilmiatil alfi Fa nusikho hadha hadha al-hukmu bi qawlihi ta'ala Al-ana khaffafallahu ankum Al-ana khaffafallahu ankum Wa alima anna fikum ba'fa Fa iyakum minkum miatun sabiruna yaqlibu miatayni Kata-kata contohnya Yang masih ada lafadnya tapi sudah tidak ada lagi hukumnya Adalah firman Allah ta'ala Iyakum minkum ishrun sabirun Kalau ada dari kalian 20 orang yang mampu bersabar untuk berperang Yaqlibu miatayni Maka dia harus mengalahkan 200 Berarti dulu di awal-awal Islam Pasukan Islam itu Kalau musuhnya 200 yang diutus oleh Nabi itu hanya 20 orang Berarti 1 orang harus mengalahkan berapa Berapa 10 Kan 20 banding 200 Berarti 1 orang harus mengalahkan 10 orang Itu awal Wa iyakum minkum miah Kalau ada di antara kalian 100 pasukan Yaqlibu alfan Maka dia harus mengalahkan 1000 Berarti dulu itu pasukan musyrik 1000 Nabi hanya mengutus 100 Masih sama kelipatannya Berarti 1 orang mengalahkan 10 Harus begitu Harus begitu Itu awalnya Minal ladina kafaru Harus mengalahkan 1000 dari orang kafir Bahasanya mereka kaum yang tidak paham Maka ayat ini menunjukkan Atau wujubi musuh barotil ishrin Minal muslimin Akan wajibnya 20 Orang dari kalangan kaum muslimin Harus menghadapi Al-miatayin minal kufar 200 dari orang kafir Wa musuh barotil alf Dan seribu Iya Wa musuh barotil miah Al-alfa Dan seribu harus Berani menghadapi Seribu Itu awal Maka hukum ini dihapus Dengan firman Allah Ta'ala Al-an Kata Al-an Sekarang Allah ringankan atas kalian Diringankan Diringankan Dan Allah mengetahui Bahwa di tengah kalian sudah ada kelemahan Sudah ada kelemahan Kalau ada di antara kalian 100 pasukan Sobiroh yang mampu berperang Dia cukup mengalahkan 200 Berarti sekarang berapa ini? Kan kalau ada 100 Kalian 100 Maka berbanding pasukan musuhnya 200 saja Berarti kalau pasukan musuh 200 Kalian cukup diutus 100 Berarti satu orang berapa? Dua Tadinya 10 satu orang Berarti jauh sekali kan? Ini namanya dihapus Dihapus Yang lama dengan yang baru Tapi itu lapat yang lama Belum dihapus Hukumnya Lapatnya Hukumnya sudah Tidak ada lagi Fa'inkilah Tadkirul ummatu Tadkirul ummatu Bi hikmatin naskhi Wala siyama mafihil Mafihid Takhtipuh Ba'inkil Jika dikatakan Antum ditanya Apa hikmahnya? Tetap lapatnya Hukumnya sudah dihapus Maka jawabannya dari dua sisi Jawabannya dari dua sisi Al-awwal yang pertama Yang pertama Masih ada Pahala membacanya Baikkan tadi itu Kalau hilang itu Berapa huruf ini Kalau dihapus Yang hilang Pahala dari kita Maksudnya Jadi Allah Tidak hapus lapatnya Supaya kita Tetap dapat Pahala Kalau membacanya Memang hukumnya Sudah tidak ada Tapi Pahala kita butuhkan Pahala kita Butuhkan Iya Ini jawaban pertama Sesungguhnya Quran Sebagaimana dia dibaca Supaya diketahui Hukum darinya Dan diamalkan dengannya Maka dia juga dibaca Supaya pembaca Mendapatkan pahala Supaya pembaca Mendapatkan apa? Pahala Jelas kan? Ini yang boleh sebutkan Yang kedua Tadkirul ummah Bi hikmatin nasakh Mengingatkan umat Akan hikmahnya nasakh Kita langsung ingat Wah Masya Allah Beratnya dulu Para sahabat Kalau pasukannya itu Iya Seribu Mereka hanya Diutus seratus Bayangkan Hanya sekedar melihat saja Mungkin kita sudah bisa Lari pulang Wah seribu ini dihadapan Kak Seratus saja Bayangkan Berarti kita satu baris Mereka Sepuluh Kalau berbaris seratus Kan begitu Wah Kita ingat lagi Perjuangan dulu Para sahabat Di awal Waktu kau muslimin Dari kit Ya itu kan Iya Membuat kita sekarang ini Yang sudah diringankan Maka tentunya Lebih bersemangat Kita sudah diringankan Kita harus semangat Mengamalkan Walaupun masih Banyak orang yang merasa berat Tapi kan Dengan mengingat itu Akan ringan Bagi kita sekarang ini Yang ringan Yang ringan Untuk melakukannya Iya Lebih-lebih lagi Yang ada keringanannya Dari yang berat Keringan Dan mengangkat yang berat Darinya berat Bikas keringan Wah itu lebih Iya Mengingatkan kita Wa al-na'u Al-thalithu Min anwa'i Naskhi Bitibari Dalili Al-nasuh Al-hukmi Wal-rasmi Ma'an Wahu Mwajudun Fee Ba'ad Naskhi Al-warakati Duna ba'ad Wa mithaluhu Ma'arada'an A'ishata Radiyallahu Anha Kualat Kana Fee Ma'anzala Min al-Qur'ani Ashra Radha'atim Ma'lumat Ya'hrimna Thumma Ya'hrumna Ya'hrumna Thumma Nusikhna Bi khamsi Ma'lumat Fatubufia Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wa'asalam Wahunna Fima Ya'hrumna Min al-Qur'ani Ya'hrumna 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 Wahunna Fima Ya'hrumna Min al-Qur'ani Wa'fi Riwayatin Nazala Bil Qur'ani Ashru Ashru Radha'atim Ma'lumat Ashru Radha'atim Ma'lumat Thumma Unzil Aydan Khamsu Ma'lumatin Sampai situ Perkataannya Di cetakan saya kan Nasuhuma Ma'an ada Antum Tidak ada Memang Tidak ada Kalau cetakan saya ada Saya belum ingatkan Maka yang belum bilang tadi kan Cuman dua Padahal memang Al-Jua ini Sebutkan tiga Tapi di sebagian cetakan Cetakan Antum Tidak ada Cetakan saya ada Ini keunggulan cetakan lama Iya Cetakan lama disini ada Cetakan Antum Tidak ada Jadi beda ucapannya Ini adalah jenis Yang ketiga Jadi kadang ada cetakan yang ada Kadang ada Yang tidak Kalau ada berarti Belum sebutkan semua tiga-tiganya Amin Kalau tidak ada berarti Belum hanya sebutkan berapa Dua Masih ada yang ketiga Dan ini dia Contoh Apa yang datang dari Aisyah R.A. Yang dihapus dua ini Hukum dan lafadnya Kata Aisyah Menyetek dewasa Menusuh pada seorang ibu Menyetek pada seorang ibu Maka dia jadi mahrumnya Ananya itu ibu Jadi mahrumnya Suaminya itu ibu Mahrum karena Persusuan namanya Amin Sepuluh kali Ini pada yang diturunkan Kemudian dihapus Menjadi lima Sudah Fatuhuf ya Rasulullah Wahunna Fima yukra Minal Quran Rasulullah wafat Maka lima inilah Yang dibaca Dalam Al-Quran Tapi riwayatin Dalam riwayat Dikatakan Nazala fil Quran Asyara rodo'at Ma'lumat Turun dari Quran Sepuluh kali Menyusui Yang dimaklumi Kemudian turun juga lima Ini sepuluh Sudah tidak ada lapatnya Sudah tidak ada juga hukumnya Dihapus dengan lima Itu contohnya itu yang sepuluh Kalau lima Sudah tidak ada lapatnya Tapi masih ada Hukumnya Sekarang hukum yang tersisa Jadi tentang persusuan Tidak ada dalam Quran Mau sepuluh ataupun lima Hanya saja sepuluh Dihapus lapat dan hukum Lima Sudah tidak ada lagi lapatnya Tapi masih ada apa? Hukumnya Jadi sekarang ini Lima kali menyusui Sudah jadi mahrum Lima kali menyusui Sudah jadi mahrum Tapi ingat Ini anak kecil Ada pun kalau suami Misalnya istrinya lagi menyusui Dia juga akhirnya menyusui Maksudnya dia cumbu istrinya Di bagian itu Ilham ya Akhirnya Ya masuk air susu istrinya Ke mulutnya Tidak? Sekali Kedua kali lagi Masuk lagi Tiga kali Masuk lagi Empat kali Lima kali Kan suami istri Apakah itu suaminya Jadi mahrumnya Akhirnya jadi anaknya Sehingga harum Kan harum menikah ibu Tidak Paham ini Ini hanya berlaku di mana? Di anak kecil Yang dengan minum air susu Dia kenyang Kalau laki-laki besar Minum air susu Walaupun seberapa Apalagi lima kali Dipahami kan? Ini tidak berlaku Kalau suami masuk air susu Istrinya Tidak jadi mahrum Karena persusuan Tapi karena dia suami Dipahami ini kan? Alhamdulillah Masalahnya kita akan Suruh cerai Kan tidak boleh Menikahi susuan Dipahami kan? Ya kan? Kan pernah terjadi Di masa sahabat Seorang sahabat Menikahi seorang perempuan Tidak ditahu Ternyata itu Saudari sepersusuannya Datang seorang ibu Dia bilang Saya pernah menyusui ini Dua orang Langsung Pisah Tanpa cerai Karena memang Tidak sah nikahnya Saudara Sepersusuan Tidak sah menikahnya Saudara Sepersusuan Dipahami kan? Tapi waktunya kecil Waktunya Kecil Itu Alhamdulillah Sampai situ dulu InsyaAllah Kita lanjut lagi Masih ada tentang itu Persusuan tadi Besok kita lanjut InsyaAllah Sampai jumpa Hmm Sampai jumpa 1920 Harip